Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kawan-kawan semua dimana pun anda berada di sini saya akan sedikit mentutorialkan cara style clap dari Honda Astria kita Astria Grand Astria Prima Astria Star Astria Legenda Supra Supra Fit Supra X sama saja Oke pertama-tama ini kunci yang kita siapkan ini kunci kacamata untuk membukanya obeng min terus kunci L clap terus ini kunci 8 9 dan ini saya ada tang dan ring ya teman-teman Oke kita mulai cara metal clap dari motor Astria pertama-tama kita buka ini ya teman-teman ya ini kalau memang sudah kebuka pakai obeng ya enak ya tapi kalau masih keras jangan pakai obeng pakai ring sama tang biar sininya enggak ledes ya nah sini buka dulu ya kaya sudah kebuka baru kita pakai obeng min terus ini yang diatas juga ada tanda bukan nah ini kita buka juga Hai setelah ini kita buka terus bau tutup clap atas bawah kita buka juga juga menggunakan kunci kacamata atau kunci 17 Hai yang bawah kita buka terus yang atas kita buka juga setelah tutup clap dua-duanya terbuka langkah selanjutnya kita topkan atau kita posisikan seher di atas seher di atas atau TMA atau posisi no kalau kena situ pray ya teman-teman jadi sininya nggak Hai apa namanya klubnya sini nggak goyang kalau ini belum top ya teman-teman itu klubnya masih goyang nah itu nah itu tandanya belum top Oke Mari kita topkan Oke kita Mari topkan kita putar ke depan ya teman-teman terus kita rasakan bagaimana seher sudah di atas atau posisi TMA nah kalau sudah dirasa sudah di titik mati atas atau seher di atas kita coba lihat di lubang ini ada tulisan top ya teman-teman ini enggak kelihatan karena udah sore biasanya disini ada tulisannya top Oke nanti kita coba pakai lampu kelihatan teman-teman itu ada tulisan top fokus-fokus kita luruskan barisnya setelah lurus kita cek keadaan clapnya kita cek keadaan clapnya kita goyang-goyang ini yang in atau yang atas ya terus kita cek juga yang bawah kayaknya ini yang kendor yang bawah agak kendor yang atas agak kenceng yang atas itu untuk clap isap atau clap yang besar yang menuju kabelator dan yang kecil atau yang bawah itu clap yang kecil menuju ke kenal pot oke mulai kita setel pastikan sininya pray ya teman-teman kalau top ini pastikan saat 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 kita putar-putar magnetnya kayak gini ya ini disini enggak uyak-goyak seperti tadi ya enggak ke atas bawah ke atas bawah berarti ini sudah top dan kita lihat titik disininya ada topnya kalau ini untuk senior ya sangat sepilih atau mudah sekali tapi untuk pemula ya ini sangat membantu untuk penyetelan clap oke kita mulai setel setelah clap bagian yang atas kita gunakan kunci 8 9 dan yang kita pakai kunci 9 pertama kita kendorkan dulu teman-temannya nah setelah kendorkan ini L clapnya ini kita masukkan kita cari celah clapnya yang kita inginkan terus yang kuncinya buat kunci terus L ini kita tahan kita cari sesuai keinginan kita dan ini enggak saya setel kencang enggak kendor saya setel kira-kira ya biar enggak ngempos ya enggak terlalu kencang dan juga enggak terlalu kendor jadi kompresinya biar padat yang atas sudah dan selanjutnya yang bawah kita setel penyetelannya sama seperti yang atas pertama kita kendorkan dulu bautnya atau murnya kayaknya ini murnya udah agak ledes yang bawah nih nah kita kendorkan terus L clapnya kita masukkan terus kita kencangkan karena tadi agak kendor ya kencangkan L nya terus kunci sembilannya aduk sebentar saya ulangi karena tadi agak kendor ya ini kunci kunci sembilannya kita kendorkan terus L nya kita kencangkan terus kita tahan terus kunci sembilannya kita tekan set karena tadi agak kendor maka kita kencangkan sedikit serasa sudah cukup kita kencangkan kunci sembilannya dan L clapnya kita tahan sudah teman-teman tahap penyetelan sudah selesai dan selanjutnya kita pasang kembali tutupnya tutup clapnya nah maksud saya tutup clap yang bawah kita tutup terus yang atas hit yang atas kita tutup juga oke teman-teman ini sedikit tutorial atau saya berbagi cara setel clap Honda Astrea ini untuk anak-anak yang temen Astrea biasanya ini anak-anak muda Astrea Grand atau Astrea Legenda sama saja ini tutorial untuk teman-teman pemula atau adik-adik yang sering dolanan motor Astrea Grand ini saya spesialkan untuk anda cara menyetel clap dari Honda Astrea setelah semuanya kita setel terus kita tutup kembali tutupnya yang ada di bakmanet oke kita coba nyalakan mesinnya untuk suara clapnya sudah halus ini suara yang klak 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 itu karena motor ini sudah menggunakan kopling tangan atau kopling manual jadi suaranya agak sedikit risik di koplingnya ini handle nya handle kopling kiri ya oke teman-teman yang baru menemukan channel saya monggo silahkan di subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuku irang selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih